Pemirsa Satuan Kapal Patroli Lantamal 10 Jayapura menyerahkan tiga warga negara asing asal Papua Nugini atas kasus penyelidupan pinang sebanyak 30 karung dengan berat 754 kg yang diamankan pada minggu 14 April 2024 lalu. Penyerahan ketiga warga negara asing tersebut dilakukan di halaman Satrol Lantamal 10 Jayapura pada selasa kemarin. Dia diri Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TP Jayapura dan Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Papua. Ketiga warga negara asing tersebut berhasil diamankan oleh tim X-Quick Response atau X-Quick Air Lantamal 10 Jayapura saat melakukan patroli sektor operasi jenrawasi jaya 24 pada minggu kemarin 14 April 2024. Warga Papua Nugini tersebut masing-masing bernama Adam Kambisi berusia 74 tahun, Boni Nasi berusia 44 tahun, dan Sebiya berusia 33 tahun. Komanan Satrol Lantamal 10 Letko Laude di Obed mengatakan para pelaku dan barang bukti diserahkan kepada keimigrasian dan karantina sudah menjalani proses hukum lebih lanjut. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan di Pangkalan, selanjutnya para pelaku dan barang bukti akan diserahkan kepada keimigrasian. Untuk pelaku, warga negara asing, kemudian untuk terhadap barang akan diserahkan ke karantina pertanian untuk melakukan proses hukum lebih lanjut. Para pelaku dijerah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan pasal 102 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun serta dendal 5 miliar rupiah. Sementara untuk ketiga warga negara asing tersebut juga akan dijerah dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan pasal 33 ayat 1 Junto pasal 86 dengan ancaman pidana paling lama 10 tahun penjara. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian pasal 113 dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun dengan denda maksimal 10 juta rupiah. Kepala Kantor Imigrasi kelas 1 TP Jepura Muhammad Takman mengatakan pihaknya akan melakukan proses pemeriksaan dan kelengkapan berkas perkara, serta kelengkapan barang bukti sebelum para pelaku diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jepura untuk proses putusan pengadilan. Kepala Kantor Imigrasi ke Kejaksaan Negeri Jepura Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Papua, Lutfi Nasir mengatakan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan imigrasi untuk bersama melakukan proses hukum terkait dengan komoditasi yang dibawa secara ilegal. Jadi terdakit dari karantina berkait dengan komoditas yang tidak dilengkapi dengan dokumen. Nanti secara teknis BPNS kita akan dapat poinasi dengan Bapak Kepala Imigrasi untuk bersama-sama melakukan proses hukum dan penelengkapan hukum. Itu yang dapat kami sampaikan. Dari hasil operasi kemenan laut yang dilakukan oleh tim XQR Lantaman 10 dalam pencegahan dan penindakan terhadap penyelidupan pinang dari Papua Nugini ke Kota Jepura, Papua Indonesia diharapkan dapat menstabilkan harga pinang di pasar tradisional. Dari Kota Jepura, Papua, Darul Muntakin, INews melaporkan.